Wow, stroberi ini kelihatannya enak banget. Sophie, apa yang kamu punya? Wah, aku punya brokoli. Ini sangat besar. Apa aku berada dalam bibir buruk? Aku akan mulai duluan dengan stroberiku. Aku sudah punya ide. Tak hanya stroberi saja, aku akan taburkan dengan taburan warna-warni. Hmm, ini sangat cantik dan sekarang aku akan mencobanya. Hmm, rasanya sangat lezat. Aku bakal lebih enak dari yang aku kira. Super! Sekarang aku ingin stroberi naik ke seluncuran coklat air mancur ini. Oh, bagus. Sekarang kita tangkap dan kita akan mengeluarkan kola stroberi berlapis coklat. Hmm, ini sangat lezat. Sophie, sekarang diri renmu. Hmm, baiklah. Brokoli ini sangat hambar. Bahkan coklat pun tidak akan membantunya. Baiklah, sekarang kita akan mencoba yang bagian kecil ini. Iyuh, ini sangat menjijikan. Aku seperti makan rumput di padang rumput. Kita harus segera meminumnya dengan coklat yang lezat. Hmm, ini baru benar. Hmm, Melly, aku tidak bisa memakan ini. Aku tahu. Sekarang, dengan bantuan ini, biarkan dia terbang menjauh dariku dan pergi. Nah, itu dia. Sampai jumpa brokoli yang buruk. Jangan kembali lagi. Hmm, apa itu lagi? Siapa yang memberiku brokoli? Oh, tidak. Bawa kembali ke bumi. Aku tidak membutuhkannya di sini. Wah, apa itu dia? Bintang jatuh terbang? Oh, tidak, Sophie. Itu brokolimu. Sekarang kamu berlumuran coklat. Astaga, dan aku berhasil membesihkan diri. Sekarang kamu bisa makan. Astaga, baiklah. Aku harus memakan brokoli tidak enak ini. Oh, tulis di komentar siapa yang suka brokoli. Oh, aku dapat marshmallow. Dia sangat keren. Dan aku punya cabai merah yang tidak enak. Ini mengerikan. Oh, lihat. Aku senang dengan makanan ini. Sekarang aku akan mencelupkannya ke dalam coklat. Dan kita akan mencobanya. Wah, ya. Aku sangat yakin marshmallow dengan brokoli akan jadi hidangan yang lezat. Nah, aku punya ide yang bagus. Aku punya begitu banyak marshmallow, jadi aku perlu membuat sesuatu dengannya. Nah, coklat bisa menjadi lem yang bagus. Sekarang kita hubungkan. Lalu di sini, dan aku akan membuat makhluk dari coklat dan marshmallow. Sekarang aku punya seorang ratu sejati. Sekarang aku akan memakainya. Miley, kamu bisa makan cabainmu. Apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri? Baiklah, aku harus makan cabai dan juga coklat. Aku akan mencobanya, tapi hanya satu saja. Mungkin coklat bisa menghilangkan rasa panasnya. Baiklah, semoga saja itu berhasil. Astaga tidak, mulutku terbakar. Ini lebih buruk. Miley, tolong hentikan. Oh tidak, sekarang marshmallow aku jadi meleleh. Maaf, Sophie, aku tidak sengaja. Kamu menghancurkan semuanya. Sekarang aku jadi tidak punya kemah kota dan rambutku kotor. Apa? Ikan? Astaga, ini bebek buruk. Bagaimana ini? Ya, itu sangat mengerikan. Apa yang harus aku lakukan dengan banda ini? Oh, aku tahu. Aku punya ide yang bagus. Aku bisa mengisi cetakan ini dengan coklat dan kemudian aku bisa dapat peralatan coklat. Wah, ini pasti akan jadi sangat lezat. Nah, baiklah. Oh tidak, coklatnya masih belum beku. Aku harus menunggu sebentar. Tapi tidak apa-apa, aku masih bisa menikmati coklatnya. Sekarang aku akan mempercepatnya dengan semprotan flash freeze ini. Sekarang ini bisa membantu. Nah, sudah siap. Sekarang saatnya mencoba. Hmm, ini sangat lezat. Oh, benar. Dan aku punya ikan di sini. Aku bahkan tidak ingin memikirkannya. Tapi aku harus mencobanya. Hmm, aku tidak tahu mana yang lebih buruk. Coklat atau tanpa coklat? Oh, astaga. Rasanya sangat mengerikan. Ugh. Aku tidak mau memakan ini lagi. Bagaimana ini? Nah, ayo, taruh satu lagi dan kita bisa menghabiskannya dengan cepat. Oh tidak, ikannya jatuh ke sana. Bagaimana ini? Tanganku berlumuran coklat, tapi aku dengan senang hati menjilatinya. Hmm, enaknya. Oh, suara apa itu? Sophie, sepertinya air mancar coklatnya rusak. Ikanku memancakkan seluruh air mancar coklat itu. Smiley, apa yang kamu lakukan? Sepertinya alatnya rusak. Hmm, tunggu sebentar. Untung saja aku punya alat di sini. Aku bisa memperbaiki semuanya dengan cepat. Nah, sekarang kita sesuakan di sini. Dan di sini juga. Ayo, Sophie, kamu bisa. Huh, ternyata tidak semudah itu. Aku jadi sedikit capek. Nah, ayo sedikit lagi. Ayo, bekerjala. Ya, itu berhasil. Coklatnya mengalir. Bagus. Miley, kenapa kamu tertawa? Di mana rasa terima kasihmu? Nah, sekarang wajahku dipenuhi coklat. Sekarang kamu bisa makan ikanmu. Oh, tidak. Kamu benar. Aku tidak menginginkan ini semua sekali. Apa yang harus dilakukan? Apalagi ini? Es? Apa yang harus aku lakukan dengannya? Dimakan? Hmm, ini terlihat aneh. Mungkin dia manis? Oh, tidak. Baiklah, mari kita rendam dia di air mancar coklat. Yang penting es itu beku. Jadi pasti tidak ada rasanya. Wah, coklatnya jadi beku. Ini menarik. Oh, aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan mengambil mangkuk dan memasukkan semua esku ke dalamnya. Sekarang kita masukkan beberapa es batu ke dalam mesin. Dia, Mbak Isha, menggiling semua es dengan sempurna. Nah, sekarang kita tutup. Nah, sudah siap. Tempatkan semuanya kembali ke dalam mangkuk. Nah, sekarang mari kita masukkan lebih banyak coklat ke dalam sempit. Dan seperti ini. Bagus. Sekarang kita bisa membuat gambar-gambar lucu di atas es. Aku akan membuat hati coklat langsung mengeras di atas es. Oh, ini sangat enak dan keren. Hmm, dan ini luar biasa. Sekarang aku akan menggambar yang lainnya. Nah, seperti ini. Lihat, semuanya berhasil. Nah, aku punya kacamata keren. Bagus, kan? Nah, baiklah. Dan aku punya permain karet hamba-baba. Tapi dia tidak mau dibuka. Oh, tidak. Permain karet itu terbang ke air mancur. Oh, semandai saja air mancur coklatnya tidak pecah lagi. Oh, air mancur kita terbang menjauh. Sophie, apa yang dilakukan di sana? Bagaimana ini? Oh, kita harus segera mengambilnya. Ayo, sekarang kita lempar dia. Nah, tepat sasaran. Sekarang air mancur itu akan menipat kita. Oh, sekarang kita dipenuhi coklat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan seluruh-seluruhan kami agar kamu tidak ketinggalan video lucu baru lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu jika kamu bersenang-senang. Tulis juga di komentar apakah kamu mau punya air mancur coklat. Jangan kemenamanan dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton.